Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pernah teman-teman mengalami baut kaliper rem cakram ini sudah dull dan haus dan tidak bisa dibuka nah disini teman-teman kita tidak memakai penggunaan atau metode last kita menggunakan metode seperti ini ini ada alatnya lalu silahkan diketuk ke baut kaliper rem cakram itu kemudian disini dibutar dengan obeng ini ada bengkel yang ahli mekanik di daerah kita ya teman-teman ini sangat sangat cerdas ya dan insya Allah semua apa kendala tentang di luar mesin dia bisa memperbaiki kecuali di dalam permesinan itu di bengkel lain ini caranya seperti itu ya teman-teman ya diketuk kemudian itu diputar seperti ini langsung jadi langsung bisa dibuka ini tanpa harus menggunakan ataupun tanpa harus jelas dan cara ini sangat efektif ya sangat efektif dan sangat unik sebenarnya ini dia teman-teman karena pernah sebelum bawa ke bengkel disini di bengkel lain katanya itu harus jelas lah beginilah tapi idenya kurang tapi ini idenya cerdas nih ya seperti ini dia teman-teman ini ini baut kalipernya itu sudah wajarlah hampir 10 bukan 10 tahun udah 12 tahunan ini wajar ini diganti baru diganti saat ini umurnya sudah mencapai 12 tahun dan itu alatnya ya teman-teman nah kemudian kita beli dengan baut kaliper seperti ini ya ini sebenarnya agak moncong sikit lah seharusnya di ujung baut kaliper ini tapi berhubung bengkelnya jauh lagi dia ambil nah saat ini kita menggunakan itu dan teman-teman untuk bengkelnya ini ini seperti ini yang ini terletak di kabupaten Aceh tengah provinsi Aceh ini di Tagengon ya di lewat jembatan Tansaril kalau dari arah Tagengon menuju ke Pegasing disini tempatnya bengkelnya oke sekian saja cerita kita pada hari ini dan kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati